Pemisah memperingati pekan imunisasi dunia, Dinas Kesehatan Jawa Barat kembali mengingatkan pentingnya imunisasi untuk mencegah masyarakat, terutama anak-anak terserang penyakit. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Jabar pun menyayangkan masih adanya kantong-kantong masyarakat di Jabar yang menolak imunisasi. Imunisasi menjadi sangat penting untuk diberikan sejak dini, sejak anak berusia kurang dari 24 jam hingga 18 bulan. Bahkan ada imunisasi lanjutan hingga usia dewasa. Hal tersebut karena ada beberapa penyakit yang hanya bisa dicegah oleh daya tahan tubuh yang diperkuat oleh imunisasi. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Jawa Barat, Roh Hadi menyatakan bahkan saat ini pun ada imunisasi HPV untuk remaja putri usia sekolah kelas 5 hingga 6 SD untuk mencegah kanker rahim. Namun Roh Hadi mengungkapkan meski cakupan imunisasi di Jawa Barat sudah mencapai 107 persen, masih ada kantong-kantong masyarakat yang menolak imunisasi yang tersebar di kabupaten dan kota di Jawa Barat. Karena itu diperlukan sosialisasi lintas sektor untuk membantu pemahaman pentingnya imunisasi. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Jawa Barat dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Jawa Barat dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Jawa Barat. Untuk imunisasi lengkap, bayi berusia kurang dari 24 jam sudah harus diimunisasi hepatitis B, lalu usia 1 bulan diberikan BCG dan polio, usia 2 bulan diberikan DPT, HB, HIB1 dan polio 2, usia 3 bulan diberikan DPT, HB, HIB2 dan polio 3, serta seterusnya.